Intro Haleluya, haleluya, shalom saudaraku Salam akik Aku kabarkan injil keselamatan Mari pada kesempatan yang indah ini Kita sama-sama belajar dari firman Tuhan Ya karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa Orang benar akan hidup oleh iman Karena itu mari pada kesempatan yang indah ini Kita luangkan waktu sebentar Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Buka Alkitab Saudara Kita sama-sama belajar dari ulangan 32 Ayat 1 Beginilah keseksian firman Tuhan Pasanglah telingamu hai langit Aku mau berbicara Dan baiklah bumi Mendengarkan ucapan mulutku Bapak ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan Alkitab menyatakan bahwa Apa yang keluar dari mulut adalah luapan dari dalam hati Jika hati dipenuhi oleh hal-hal negatif Yang keluar dari mulut pun perkataan yang negatif Demikian pula sebaliknya Karena itu Rasul Paulus menasihati di dalam 2 Timotis 2 ayat 16 Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kevasikan Mengapa kita harus mengindahkan dari omongan kosong dan tak suci Karena hanya akan menambah kevasikan Sia-sia dan tak bermanfaat dalam hidup sehari-hari Perkataan-perkataan manis yang terlontal dari mulut seseorang Biasanya hanya bualan semata Bukan keluar secara tulus dari dalam hati Semakin banyak kita mengubah ucapan Atau memerkatakan hal-hal yang sia-sia Semakin banyak pula kesalahan yang terjadi Di dalam Amsal 10 ayat 19 Firman Tuhan berkata Sebab di dalam banyak bicara Pasti ada pelanggaran Tetapi siapa yang menahan bibirnya Berakal budi Maka berhati-hatilah Dan berpikirlah seribu kali Jika hendak berbicara Sebab setiap kata-kata sia-sia yang kita ucapkan Harus kita bertanggung jawabkan Di hadapan Tuhan pada saatnya Di dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37 Firman Tuhan berkata bahwa Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang Harus dipertanggung jawabkan pada hari penghakiman Karena menurut ucapanmu Engkau akan dibenarkan Dan menurut ucapanmu pula Engkau akan dihukum Bapak ibu serta saudara yang dikasih Tuhan Orang-orang Kristen yang sudah mengerti Kebenaran firman ini Akan mampu mengontrol setiap ucapannya Rasul Petrus menulis Di dalam 1 Petrus 4 ayat 11 Jika ada orang yang berbicara Baiklah ia berbicara Sebagai orang yang menyampaikan firman Allah Di dalam kolose 4 ayat 6 Hendaklah kata-katamu senantiasa penukasi Jangan hambar Sehingga kamu tahu Bagaimana kamu harus membeli jawab Kepada setiap orang Demikianlah sabda firman Tuhan Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih Kami sudah mendengar Dan membaca sebagian dari firmanmu Jadikan hati kami seperti tanah yang gembur Untuk siap menerima benih-benih firmanmu Biarlah firmanmu yang telah kami baca dan dengarkan Dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami Guna kami pakai untuk memuji dan membesarkan namamu Dan kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat tanganku Selamanya kau wajak bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat wajakku Selamanya kau wehat bagiku Terima kasih.